Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan jendanin ke teman-teman yang serinya yang seri udah ngomong ngomong di depan kamera terus gak ada orang yang laca sendiri kayak kayak pengen ketawa-ketawa sendiri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman makasih yang udah subscribe aku tuh teman-teman hari ini tuh tidur aja ya pagi sampe jam berapa tidur terus disini udah berapa hari cuasanya temen dong tadi hujan jadi di rumah cerau sekarang malem-malem udah malem ya tapi videonya mau diapun jam pagi ngasih nenek makan udah ngasih nenek makan ngasih nenek obat terus nonton TV ini sambil nonton TV aku tuh nemenin nenek sampe ngantuk tadi ya kalau udah ngantuk kalau udah ngantuk baru aku tidur tidurin nenek bentar lagi aku kasih obat belum dengar jawabat nenek udah tua kalau dikasih buah-buahan ya aku sendiri yang makan aku yang makan buah-buahan ini namanya buah leci ini leci ngambil dari kebun betul kan ketik dari kebun langsung tuh kan tuh ini masih baru tadi masih baru ketik ini tuh kan masih-masih kayak gitu tuh kita coba karena nenek kan gak makan aku gak makan enaknya pemajikan gak ada gini semua makanan yang keras kuas akian masak harus makan terus dimuntahin ke nenek baru dimakan si nenek ngelan makanan yang untuk aja kayak susah jadi kalau makanan-makanan yang keras sebagian aku apapun makanannya kalau segar mau makanan mau ikan mau apa kalau masih segar tuh ngambil dari kebun langsung terasa enak kepala pusing minum obat terus aku tidur minum panadol mungkin apa kebanyakan aku tidur dikit-dikit dikit-dikit kalau gak aku datang ke Taiwan aneh ya ke Taiwan itu ya beda sama ke Saudi atau Dubai ya pas aku datang ke bandara disambut sama ada bener jemuh mungkin aku gak tau aku gak kayak gitu ya pegawai agent kita tuh diambil sebelum ke majikan kita di medikal dulu kalau di medikal dulu kekawai agent itu diantri sama majikan sama agent sama agent sama penerjemah itu langsung aku ke majikan biar penak udah lama keluar negeri berapa lagi keluar negeri tapi keluar negeri kan aku ke timur tengah jadi aku gak tau ke Asia itu gimana oh ternyata gini kita tuh dijemput mobil dari kantor beda-beda jurusan mungkin beda-beda agent terus karena lu dunia aku maksudkan kantor agent emang laki-laki orang Jepang orang Jepang dikerja ke Taiwan aku duduk berdua seman laki-laki itu lama kemudian proses apa tuh tanda tangan kerja gitu ya seminggu lama sudah belum banyak terus udah gitu aku tuh diambil lagi di bawah katanya aku di OONnya aku kira itu bukan orang Indonesia naik di mobil naik pas naik ke mobil aku bilang gini nih how taita hai aku bilang gitu kan poho saya ya di PT udah bisa segala macem bahasa udah banyak tau bahasa ke Taiwan bukannya pinter bahasa malah saya lebih OON lupa lagi ceritanya aku tuh dibawa ke mobil aku kalau mau bahasa Mandarin nih AONnya gitu ya aku mau bahasa Mandarin pas udah lama mungkin udah setengah jam mungkin dari kantor di jalan bilang gini katanya kamu kalau mau tidur tidur aja di mobil karena perjalanannya masih setengah jam lagi katanya gitu aku bilang haa apa sih Alin ngomong tadi orang Indo gitu jangan nanti barang Cina eh orang di mobil tidur aja kamu katanya setengah jam lagi nyampe rumah majikan kalau aku langsung haa orang Indo kenapa kamu tadi masa Indo diam aja di mobil terus ceritanya udah 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 di jalan saya kaget ngeliat udah sawah ada kebun terus 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 ke rumah bilang gini saya di job saya kan ngurus nenek nenek kok ini kakek kakek kok ini kakek kakek bilang gitu aku kan di job juga nenek nenek bohong aku perlu protes nih kirain ceritanya ceritanya udah dalam hati ya gak banyak ngomong ceritanya udah saya dikasih udah tanda tangan kontrak udah tangan-tangan segala macem udah beres terus dikasih tau penerjemahna itu dari baringan terin aku kamu kerja gini 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 terus udah dikasih tau punya udah ngerti nanti juga ada yang ngejarin kamu ke sini udah ada laki ternyata itu magikan aku terus jam 4 bilangin sama cekan aku udah dikasih tau segala macem mudah katanya Maria yang dia gak bisa bilang Mariam kalau nenek sama anak nenek nenek jam 4 mandiri aku katanya gitu aku nenek kan juga laki 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 terus laki katanya mandiin udah jam 4 mandiin udah jam 4 aku penasaran aku penasaran di jobnya laki laki aku kan di jobnya ngurus nenek sama anak idiot ya di job itu laki udah mandiin ke atasnya lagi telah nyanyi semoga dimandiin terus aku penasaran ini laki laki perempuan gimana caranya ya biar aku tahu gitu laki laki atau perentuannya masa aku harus di aku harus podok ke dalam nanya duduk terus dia kan masih sehat jadi bukan cuman sendiri aku harus punya sendiri lah kalau gak ada ngajikan dia sendiri mungkin ngajikan cuman ngajarin doang pas udah gitu lihat berdiri aku bilang gitu kamu tidurnya disini aku disana meneng-meneng-meneng aku berani aku salah oke tapi gimana berkumpul dia udah tuh aku tetep tak tak aku yang gak lo-o-nya itu paginya kan gak jarin kemarinnya itu jarin paginya ada orang dia bilangnya gini ini rumah terserah kamu mau diapain apain orang gitu lah aku yang belum jawab terserah kamu masak ini di 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 banyak makanan sayuran bekas bekas dua hari sayuran yang bekas bekas itu sayur lauk dari dua hari habis kenapa aku hanggetin sebenarnya hanggetin boleh makan buang jadi makan buang aku buang karena aku kebiasaan kebiasaan di Dubai kan kalau di Saudi di Dubai kan kalau bekas makan nggak ada makan ulang kan tiap bekas makan langsung dibuang ke sampah jadi aku juga gitu mungkin majikan aneh dan aku mencabuk habis 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 bang sepulau makan tuh banyak aku hanggetin aku lihat majikan masih sedang masukin oh ini ini bangun tengah malam aku langsung bangun ke kamar mandi aku aku temuin di depan kamar mandi sekarang kesininya dia itu sendiri di kamar mandi sendiri dulu aku berapa kali di kamar mandi sama si anak aku juga ikut ke kamar mandi pengalaman ya gimana-mana tuh dulu pertama ke Saudi itu paling mawan paling mawan ceritanya aku udah nyampe bandara Saudi ceritanya terus di bandara kan kita tuh dijemput sama di bandara ya luang tunggu bandara ya luang tunggu terus nantri ke dalam masuk itu pokoknya aku pertama kali aku kesana aku pikirkan kata teman-teman di orang Saudi itu katanya belakangnya itu burungnya itu besar-besar sebetulnya jantung katanya ceritanya aku datang ke Saudi apa yang ngeliatnya itu aku liatnya ke bawah mana ceritanya aku kurang tunggu pas ke ruang tunggu pas masuk ke dalam aku balik lagi kaget aku langsung kaget ya aku langsung langsung gitu aku balik lagi ke belakang aku mundur lagi liat orang sana ya Allah masalah besarnya ini bisa gini masuk aku bilang di dalam hati gini ini mungkin penampakan benar wah ini kayak gini takutnya kok liat orang perempuan perempuan tapi misalnya amat menelak lari perempuan bersuaranya yaw terus ceritanya udah dicemput aku tuh di menterin sama bis belum dicemput majikan terus pindah lagi ke kedaman ke penampungan ceritanya belum masih jauh terus di dalam bis aku ngeliat ya masalah aku baru baru ke tanah harap kayak gini gak ada rumput satu laipun aku kepanjang jalan dan gak liat di jalan tapi gunung pasir pasir kak galung gak bahas penampungan padul ya tangkal atau turur rumputan semuanya pasir ceritanya aku diam di damang semalam pas maghrib aku dijemput aku tidur cerita lucu aku jemput sama anak mandikan ada inti ada inti kan dulu rumah ya ini kita bisa bahas satu minggu di PT di terbangnya jalan di rumah gak perlu dibalasan lebih selamat cuman selamat di selamat